Ya, pemirsa calon gubernur Banten nomor urut 1 Wahidin Halim hari ini mengisi kampanyenya dengan menghadiri konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera wilayah Banten. Wahidin berjanji akan melakukan perbaikan pembangunan untuk Banten yang lebih baik. Kedatangan Wahidin Halim, calon gubernur Banten nomor urut 1 disambut meriah oleh ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera wilayah Banten. Di hadapan kader PKS ini, Wahidin berjanji akan melakukan perbaikan pembangunan untuk Banten yang lebih baik. Dirinya juga berterima kasih karena telah didukung untuk maju dalam pemilihan gubernur Banten Februari 2017 mendatang. Wahidin yang merupakan mantan wali kota Tangerang ini berpasang dengan Andika Hazrumi, anggota DPR RI dan akan melawan pasangan petahana Rano Karno, Embay Mulya Syarif. Saya ingin pergi ke Jakarta, Allah. Saya harap bahwa dukungan politik BKS akan terus menguat. Saya ingin bukan hanya umat, sudah melakukan gerakan-gerakan untuk penduduk saya. Dan saya sampai juga apresiasi dan penghargaan. Saya terima kasih sahabat-sahabat yang terus bergerak untuk memenangkan nomor 1. Ya, Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Meski dalam keterbatasan, puluhan penyandang disabilitas perwakilan 12 kecamatan rela datang memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta untuk melihat data pemilih sementara. Namun, belum semua calon pemilih dari kalang penyandang disabilitas Kulonprogo tercatat dalam DPS. Antusiasme puluhan penyandang disabilitas patut diatungi jempol. Mereka rela jauh-jauh datang ke kantor KPU Kulonprogo. Dengan kendaraan modifikasi ini, para penyandang disabilitas rela datang untuk mendengarkan sosialisasi serta mencermati daftar pemilih sementara. Namun, ternyata belum semua penyandang disabilitas di Kulonprogo yang memiliki hak pilih dalam pilkada terdaftar di DPS. Trimulatsi, Komisioner KPU Kulonprogo mengatakan agenda ini dimaksudkan agar para penyandang disabilitas proaktif selama masih proses pemutahiran data pemilih, agar kemudian bisa membuat DPS yang khusus untuk penyandang disabilitas. Petugas di tingkat desa dari PPS sudah menempelkan daftar pemilih sementara, di mana di dalam daftar pemilih sementara itu, salah satunya poin penting untuk kawan-kawan disabilitas adalah bahwa jenis disabilitas mereka itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih. Dan dengan pertemuan ini, harapan kami nanti dari organisasi penyandang disabilitas ini proaktif ke penyelenggara di tingkat desa untuk membuat data jenis penyandang disabilitas itu valid. Wahyu Adinugroho, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kulonprogo, mengatakan data sementara dari KPU Kulonprogo belum real. Dari sisi jumlah, nampaknya belum semua di fabel yang sudah cukup umur masuk ke dalam DPS. Tadi melihat data di perkecamatan tadi, data di fabel kan baru berapa puluh, ada yang 49, ada yang 38, belum sesuai realnya data teman-teman di tiap kecamatan. Itu menjadi tahu itu terus sekarang juga teman-teman nanti kan ini perpanggilan dari perkecamatan nanti tahu untuk dikedok tularkan kepada teman-teman di kecamatan masing-masing. Selama ini para penyandang disabilitas kerap mengalami kendala saat berpartisipasi dalam pencoblosan. Kondisi disabilitas misalnya tunarungu yang membutuhkan pendamping karena tidak bisa mendengar ketika dipanggil petugas untuk mencoblos. Berdasarkan DPS, hasil rekapitulasi data pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di DPS sebanyak 959 orang. Data ini masih berkembang karena pendataan masih terus berlangsung. Demikian juga forum disabilitas yang memberikan masukan bahwa jumlah itu belum real atau belum semua masuk ke dalam DPS. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo memberitakan.